Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua skrom pencaring channel akan memberikan informasi Tentang apa sih yang akan kamu lihat setelah main tenets nanti Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke yang pertama teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi Tentang penundaan untuk update ke V2.3.0 Teman-teman semua ini infonya ngedadak banget teman-teman semua Dan disini teman-teman semua Konami juga sudah mengkonfirmasi Untuk pembaruan ke V2.3.0 ini diundur sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan Ampun, 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 konami, konami mundur terus Sehingga teman-teman semua ini juga akan mengkonfirmasi bahwa setelah main tenets nanti Teman-teman semua kamu itu tidak akan mendapatkan kesepakatan peluang Teman-teman semua untuk mendapatkan pemain epik tekepik-kepik atau pemain OPOTW termantumatul Cuma biasanya teman-teman semua Konami itu memberikan hadiah kompensasi Karena tentunya terjadinya penundaan update ke V2.3.0 yang sudah diumumkan Ya biasanya sih GP jangan terlalu berharap lebih Konami, Konami, GP terus GP ku gak kepake, bingung mau buat apa Ampun, 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 ampun Kemudian teman-teman semua kamu nanya bertanya-tanya Sampai kapan e-footballnya bisa dibuka Nah disini teman-teman semua Konami sudah mengkonfirmasi bahwa main tenetsnya itu dimulai dari jam 9 waktu Indonesia Barat sampai jam 15 waktu Indonesia Barat Ataupun jam 10 waktu Malaysia teman-teman semua sampai jam 4 petang waktu Malaysia Kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi masih akan melakukan bonus login reguler termantul-mantul Dimana kamu akan mendapatkan 50 koin Ning tak kuning-kuning teman-teman semua hanya dengan login 7 hari berturut-turut Kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi tentang tidak adanya lagi bonus login spesial teman-teman semua Karena tentunya disini kampanye terakhirnya itu cuma sampai tanggal 15 sebelum maintenance tadi teman-teman semua Sehingga teman-teman semua kita kehilangan 50 koin ning tak kuning-kuning di bonus login spesial ini Lumayan tuh 50 koin ampun 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 Kemudian teman-teman semua satu-satunya kampanye yang masih berjalan yaitu adalah kampanye target kampanye Teman-teman semua dimana disini kita akan masuk ke putaran kelima Jadi nanti kamu silahkan untuk langsung saja selesaikan target kampanye yang diberikan sama Konami di putaran kelima ini Kemudian teman-teman semua sekarang kita itu sudah diakhir dari kampanye 400 juta koin ning tak kuning-kuning Teman-teman semua dimana kalau kamu lihat di weekend showdown ini teman-teman semua kampanye itu cuma sampai tanggal 15 sebelum maintenance tadi teman-teman semua Dan di kampanye weekend showdown ini kalau kita lihat posisi akhir dari Indonesia teman-teman semua itu ada di posisi 12 teman-teman semua Dan buat teman-teman dari Malaysia posisi untuk Malaysia teman-teman semua itu ada di posisi 30 Dan dengan begitu teman-teman semua dari kampanye weekend showdown ini karena kita berada di posisi 12 Maka kita akan mendapatkan 15 juta koin ning tak kuning-kuning Sementara buat teman-teman dari Malaysia yang mendapatkan posisi 30 itu sama aja kamu akan mendapatkan 15 juta koin ning tak kuning-kuning dari kampanye weekend showdown ini Kemudian teman-teman semua disini juga kita sudah masuk ke akhir kampanye dari Golgelor Teman-teman semua ini kan beres di tanggal 15 sebelum maintenance tadi teman-teman semua Nah disini kalau kita lihat untuk update rankingnya Indonesia itu ada di posisi ketiga teman-teman semua dengan 24 juta gol Gila 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 susah banget mau ngejar Argentina teman-teman semua bahkan sampai akhir kampanye ini pun Argentina masih terus melawan Dan perbedaan golnya jauh banget teman-teman semua 4,5 juta gol jadi memang kita memang pantasnya cuma di posisi ketiga Dan disini kita akan mendapatkan 40 juta koin ning tak kuning-kuning teman-teman semua Sebagai hadiah dari posisi 3 sementara buat teman-teman dari Malaysia teman-teman semua kalian itu dapat di posisi 14 Dan disini ekonomi sudah mengkonfirmasi bahwa untuk posisi 14 itu kamu hanya akan mendapatkan 15 juta koin ning tak kuning-kuning Sehingga kalau kita simpulkan teman-teman semua dari kampanye weekend showdown Indonesia itu mendapatkan 40 juta koin ning tak kuning-kuning Dan di kampanye gol gelornya teman-teman semua kita itu mendapatkan 15 juta koin ning tak kuning-kuning Sehingga total Indonesia itu minimalnya akan mendapatkan 55 juta koin ning tak kuning-kuning Yang dibagikan dengan semua akun yang daftar di International Cup teman-teman semua Baik itu yang mendapatkan 300 koin ning tak kuning-kuning ataupun yang tidak mendapatkan 300 koin ning tak kuning-kuning Karena tentunya yang tidak mendapatkan 300 koin ning tak kuning-kuning itu biasanya adalah orang Indonesia Yang memiliki akun regionnya itu Brazil tetapi yang memiliki akun region dari negara lain tetapi milih pendaftarannya malah ikutan milih Indonesia Jadi kamu memang tidak mendapatkan 300 koin tapi kamu akan mendapatkan pembagian hadiah 50 juta koin ning tak kuning-kuning ini Karena tentunya kamu sudah melakukan pendaftaran untuk memilih Indonesia di International Cup Sementara untuk dari Malaysia teman-teman semua di weekend showdownnya kamu itu mendapatkan 15 juta koin ning tak kuning-kuning Ditambah dari kampanye gol-gelornya kamu juga mendapatkan 15 juta koin ning tak kuning-kuning Sehingga total kamu hanya mendapatkan 30 juta koin ning tak kuning-kuning dari Konami Termantul-mantul Kemudian gue ingatkan kembali teman-teman semua untuk hadiah koin ning tak kuning-kuning dari International Cup ini Itu akan dikirimkan di tanggal 22 Desember ya teman-teman semua Jadi di minggu depan teman-teman semua jadi di minggu ini itu hanya penutupan kampanjenya aja Sementara untuk koin ning tak kuning-kuningnya itu akan dikirimkan di tanggal 22 nya Karena tentunya teman-teman semua kalau kita lihat sebenarnya itu masih ada kampanye representatif Yang beresnya itu di tanggal 17 nanti teman-teman semua Nah disini poin representatif juga bisa menambahkan hadiah koin teman-teman semua bagi kita Karena tentunya disini ada satu lagi kampanye yang namanya overall ranking Dan disini di kampanye overall ranking itu kita itu bisa mendapatkan tambahan poin teman-teman semua Dimana kalau pro player negara Indonesia teman-teman semua bisa masuk ke peringkat 1 Teman-teman semua kita itu akan mendapatkan boostingan poin teman-teman semua Dari yang awalnya 150 teman-teman semua nambah 200 sehingga kita bisa langsung masuk ke posisi 2 Dan juga tentunya di posisi 2 di kampanye overall ranking ini kita itu akan mendapatkan 100 juta koin ning tak kuning-kuning Jadi mari kita doakan pro player kita supaya bisa masuk ke peringkat 1 termantul-mantul Hidup pro player Indonesia Kemudian teman-teman semua ekonomi juga sudah mengkonfirmasi bahwa nanti itu masih akan ada event ajang tour Teman-teman semua dimana kamu itu akan mendapatkan satu kesepakatan undian Untuk mendapatkan pemain POTW secara gratis dari Konami Kemudian Konami juga sudah mengkonfirmasi akan mengeluarkan pemain epic tak kepik-kepik teman-teman semua Dan kalau kita lihat dari historinya teman-teman semua cuma si Stojkovic aja yang belum keluar teman-teman semua Jadi kemungkinan besar teman-teman semua di minggu ini setelah maintenance itu akan ada epic big time dari Stojkovic teman-teman semua Kemudian kombinasinya bisa jadi epic big time midfielder berarti disini kemungkinan akan ada Opapak Jisung dan juga tentunya Steffi Gerard Tapi kalau misalkan judul epicnya adalah big time Eropan teman-teman semua maka akan ada Stojkovic Kemudian akan ditambah Puyol, Takeyol-Keyol dan juga tentunya Steffi Gerard termantul-mantul Atau bisa jadi juga repack teman-teman semua karena seperti yang kita ketahui bersama teman-teman semua dari epic tak kepik-kepik dari Inggris Masih ada Steffi Gerard yang belum keluar teman-teman semua jadi bisa jadi backup dikeluarkan kembali dengan berisi Steffi Gerard Dan juga tentunya satu pemain epic yang lainnya Kemudian teman-teman semua untuk pemain POTW termantul-mantulnya sayangnya data packnya masih dikunci Jadi gue cuma masih punya bocoran POTW sesuai dengan video pembaruan kami sekemarin Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton